Intro Oke teman-teman, ini ada soal ya Diketahui dari 100 data ini ada Datum terbesarnya 86 dan datum terkecilnya 25 Nah jika data ini akan kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok Dengan bantuan aturan sturgis panjang interval kelasnya berapa? Itu yang ditanyakan Oke, aturan ini tuh seperti ini Berbunyi K itu sama dengan 1 plus 3,322 log N K ini banyaknya kelas Lalu apa lagi? N, N ini banyaknya data Ada I juga, I ini tuh sama dengan R per K Nah, apa ini? Kita akan bahas nanti R ini jangkauan datanya Oke, kita cari K Pertama K K sama dengan 1 plus 3,22 log N N-nya berapa? N-nya 100 Kan ada 100 data Nah, log 100 2 kan? 10 log 100 2 berarti Karena kalau nggak ada basisnya Berarti dianggap 10 gitu kan ya 1 plus 3,22 kali 2 Berarti 6,44 Oh, 3,32 ini 6,44 ditambah 1 Berarti 7,644 Ini K-nya Dibulatkan ke atas ya Jadinya 8 Kelas Soalnya ya jumlah kelas Masa pecahan gini? Desimal Sekarang datum terbesarnya 86 Datum terkecil 25 Berarti range-nya 86 kurangi 25 25 Berarti 61 Oke Ini range-nya 61 K-nya 8 Berarti I Interval-nya Itu R-nya 61 Dibagi 8 Sama dengan 7,625 Atau ya 8 gitu kan ya Jadi panjang interhalnya 8 Jawabannya D Oke Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.